Halo, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Kera Tambah Jaya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang diabetes dalam kehamilan. Nah, seperti biasa, aku bakalan ngasih materi dulu, baru kita latihan soal atau ngebahas contoh kasus ya, teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi diabetes itu di masyarakat biasanya dikenal dengan yang namanya penyakit gula, atau sakit gula, atau kencing manis, atau diabetes. Nah, diabetes ada di belakangnya sambungannya, gitu ya, diabetes melitus. Jadi itu sama yang dimaksud diabetes dengan diabetes melitus, itu sama ya, teman-teman. Oke, jadi di dalam kehamilan itu diabetes dibagi menjadi dua. Yang pertama ada diabetes melitus, di mana ibu sudah memiliki riwayan diabetes melitus sejak sebelum hamil. Jadi sebelum ibunya hamil, memang sudah mengalami yang namanya sakit gula, atau sakit kencing manis, atau diabetes ini ya, teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan diabetes melitus gestasional. Nah, gejala diabetes pertama kali muncul dalam kehamilan tanpa adanya riwayat DM sebelum kehamilan. Jadi, sebelum hamil, ibunya nggak ada nih sakit gulanya, nggak ada nih penyakit kencing manisnya. Tapi, penyakit gulanya, penyakit kencing manisnya, penyakit diabetesnya ini muncul ketika si ibunya sedang dalam kehamilan. Dia muncul seiring dengan kehamilannya ya, teman-teman. Jadi memang nggak ada riwayat diabetes sebelum hamil. Oke, untuk menegakkan diagnosa kehamilan ini, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan penunjang ya, teman-teman. Kemudian, tidak hanya melakukan pemeriksaan penunjang, tapi dengan ditemukannya beberapa gejala. Seperti si ibu yang sering kencing, banyak makan, kemudian sering haus, kemudian pemeriksaan reduksi urinnya juga positif. Kemudian, ketika dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya, pemeriksaan kadar gula darah, ditemukan kadar gula darah puasannya itu lebih dari 92 mg. Kemudian, kadar gula 1 jam setelah makan lebih dari 180, kemudian kadar gula 2 jam setelah makan lebih dari 153. Faktor risiko diabetes gestasional ini adalah obesitas, kemudian riwayat DM atau intoleransi gula di kehamilan sebelumnya, kemudian ada riwayat DM dalam keluarga. Selanjutnya, risiko DM atau DM gestasional dalam kehamilan. Yang pertama, ada bagi ibu. Nah, bagi si ibunya, risiko DM di masa mendatang, kemudian si ibunya juga pasti akan mengalami risiko trauma jalan lahir, karena ibu dari yang diabetes gestasional ini biasanya akan melahirkan baby giant atau makrosomia atau bayi besar. Jadi, bisa mengakibatkan trauma pada jalan lahir, ya. Kemudian, bagi si bayinya, bisa mengakibatkan risiko DM di masa mendatang juga. Kemudian, selain bayinya bisa mengalami DM di masa mendatang, babynya itu juga akan besar, baby giant, ya, teman-teman. Kemudian, hipoglikemi setelah dilahirkan, kok bisa, kak, jadi hipo, gitu ya, hipoglikemi. Berarti kadar gula darahnya rendah, ya, teman-teman, kok bisa, gitu ya. Nah, ketika si ibu mengalami yang namanya diabetes gestasional, pasti glukosanya tinggi. Jadi, placenta mengatasi glukosa tinggi ini dengan membentuk insulin untuk mengontrol glukosa. Jadi, ketika si bayinya lahir, bayi lepas dari ibu, glukosanya pasti turun, drop. Jadi, bayinya mengalami yang namanya hipoglikemi setelah dilahirkan. Kemudian, untuk kena telaksanaannya, ketika ini berada di BPM, kita bakalan langsung rujuk ke dokter SPOG. Nanti bakalan ditangani dokter multifungsional, ya. Kemudian, ketika ini berada di rumah sakit, nanti ini pasti nggak akan ditangani oleh satu dokter saja. Pasti kerjasama dengan beberapa pihak, ya. Nah, dia kerjasama antar tim ahli penyakit dalam, kemudian penyakit kandungan, dan ahli gizi. Nanti pasti diberikan konsuling diet, kemudian pemberian insulin jika diperlukan. Kemudian, pemantuan perkembangan janin juga pasti lakukan dengan pemeriksaan TF, UWSK, atau perlitokografi. Oke, supaya lebih paham dari materi yang sudah pernah disampaikan, dan supaya tahu gambaran soal-soal SKB maupun soal hukum nantinya, kita langsung aja bahas kasus atau latihan soal, ya, teman-teman. Nah, di sini aku punya satu kasus, tapi untuk lima nomor atau lima pertanyaan, ya. Oke, ini dia kasusnya. Langsung aja untuk pertanyaan nomor satu. Apakah diagnosa pada kasus nyonya R? Oke, langsung aja kita lihat, kita baca keluhannya. Ibu mengeluh sering kencing, mudah haus, dan lapar. Nah, pasti sudah punya gambaran dong ya, teman-teman. Ketika seseorang mengalami yang namanya sering kencing, kemudian mudah haus, mudah lapar. Biasanya juga terjadi penurunan berat badan yang drastis gitu ya, teman-teman. Sudah punya gambaran dong nih, apa diagnosanya gitu ya. Kemudian, tanah-tanah vital dalam batas normal, TFU-nya lumayan tinggi, 40 cm. Jadi, tunggal hidup presentasi kepala, belum masuk PAP, berat badan ibu naik 18 kg sampai saat ini. Nah, ini sudah pernah kita bahas di materi tentang standar pelayanan antenatal 10T, ya, teman-teman. Jadi, di situ sudah dijelasin normal kenaikan berat badan. Dihitung dari berat badan ibu sebelum hamil. Kita menghitungnya nanti sebelum berat badan ibu hamil dan berat badan itu sudah hamil. Dan pakai indeks masa tubuh, ya, teman-teman. Jadi, nggak bisa kita kira-kira. Kemudian, di sini juga dibilang, tidak ada riwayat penyakit sebelum hamil. Nah, ketika seseorang atau seorang ibu hamil mengeluh sering kencing, mudah haus dan mudah lapar, biasanya itu adalah tanda-tanda atau ciri mengarah ke diabetes. Nah, ketika seseorang, seorang ibunya ini mengalami diabetes melitus, berarti dia sebelum hamil sudah ada diabetesnya, sudah ada sakit gulanya, sudah ada penyakit kencing manisnya. Tapi, kalau dia mengalami sering kencing, mudah haus dan lapar ini pada saat kehamilan saja, dan tidak ada riwayat penyakit diabetes sebelum hamil, dia disebut dengan diabetes gestasional. Dia, penyakitnya ini muncul pada saat hamil saja, ya, teman-teman. Ketika hamil, maksudnya. Jadi, sebelum hamil, dia tidak ada penyakit diabetes sama sekali, tapi setelah hamil, dia mengalami yang namanya diabetes. Jadi, dia disebut dengan diabetes gestasional. Nah, di sini sudah jelas, ya, tidak ada riwayat penyakit sebelum hamil, gitu. Kalau diabetes melitus itu, dia sebelum hamil, dia sudah ada sakitnya, tapi kalau diabetes gestasional, dia sebelum hamil tidak ada sakitnya. Jadi, dia sakitnya pada saat hamil, ya, teman-teman muncul seiring dengan kehamilan. Oke, nomor dua, apakah diagnosa potensial pada kasus nyonya R? Oke, ketika seorang ibu mengalami yang namanya diabetes gestasional, biasanya dia akan mengalami yang namanya makrosomia baby jayan atau bayi besar. Oke, jadi jawabannya yang B, makrosomia, ya. Kemudian nomor tiga, apakah pemeriksaan penunjung untuk menegakkan diagnosa pada kasus nyonya R? Nah, untuk menegakkan diagnosa, kita harus melakukan pemeriksaan penunjung, dan melakukan pemeriksaan laboratorium, ya, teman-teman. Pilihan yang paling tepat adalah melakukan pemeriksaan reduksi urin. Nah, kita membutuhkan yang namanya pemeriksaan reduksi urin dan pemeriksaan kadar gula darah. Pastinya, kadar gula darah ini kita lihat, kadar gula darah sebelum makan, atau kadar gula darah puasa, satu jam setelah makan, atau dua jam setelah makan. Tapi, opsinya disini hanya reduksi urin. Jadi, jawabannya adalah yang E. Nomor empat, apakah komplikasi persalinan yang mungkin muncul pada nyonya R? Nah, tadi sudah kita sebutkan, kalau seorang ibu mengalami diabetes gestasional, dia biasanya akan melahirkan bayi makrosomia, bayi besar, baby jayan. Ketika si bayinya besar, maka komplikasi yang muncul pada saat persalinan, bahunya itu nggak mampu melewati jalan lahir. Jadi, bahunya nyangkut, disebut dengan distosia bahu. Nah, karena bayinya besar, jadi bahunya nggak mampu melewati jalan lahir. Jawabannya adalah yang E, distosia bahu. Oke, yang terakhir nomor lima, apakah tata laksana yang tepat pada nyonya R? Oke, kita lihat, ini lokasinya di BPM. Lokasinya di BPM, jadi kita harus tahu ranahnya kita ya, teman-teman. Selalu perhatikan lokasi supaya jawaban kita nggak salah, supaya tindakan kita nggak salah. Karena ini di BPM, ketika kita sudah tahu si ibunya ini mengalami yang namanya diabetes gestasional, ini nggak bisa kita tangani sendiri, tapi kita harus merujuk si ibunya ke dokter SPOG. Nanti akan ditangani oleh dokter multifungsional di sana ya. Nanti di sana juga akan diberikan counseling, diet rendah kalori, kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan WSG juga, dan nggak menutup kemungkinan terminasi kehamilan. Tapi ini bukan kita yang melakukan, dokter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita merujuk ke dokter SPOG, biar nanti dokter yang tangani atau ngambil keputusan. Pastinya keputusannya bersama dengan keluarga ya, teman-teman. Jadi memang jawaban ini banyak yang benar, teman-teman. Tapi kita pilih jawaban mana yang tepat sesuai dengan ranahnya kita, mana yang harus lebih dulu kita lakukan. Jadi kalau dipikir-pikir memang menganjurkan ibu di rendah kalori ini benar juga jawabannya. Kemudian melakukan pemeriksaan WSG benar juga. Memberikan obat agar kadar gula darah turun benar juga. Kemudian terminasi kehamilan benar juga. Tapi dari semua opsi, dari semua pilihan jawaban yang paling benar adalah merujuk ke dokter SPOG. Karena ini lokasinya di BPM, kita nggak bisa tangani sendiri. Kita harus merujuk dan nanti dokter multifungsional akan menangani. Bukan dokter apa nggak, hanya dokter SPOG aja nanti nih. Jadi kolaborasi dengan dokter yang lain. Ada banyak nanti tim di sana yang akan menangani ya, teman-teman. Kerja sama antara tim ahli penyakit dalam, penyakit kandungan, ahli gizi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E, merujuk ke dokter SPOG. Oke, segitu dulu. Semoga semakin paham ya, teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti aku balas atau kita bahas sama-sama. Kalau suka, silakan like dan share ke sosial media teman-teman punya. Dan ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh tekan tombol subscribe-nya. Banyakan juga loncengnya, supaya teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Tetap semangat, salam sejahtera, salam sehat selalu, salam kompeten. See you on my next video. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.